Intro Aksi pencurian sepeda motor kembali marak seperti halnya Rekaman video amatir yang menunjukkan aksi pencurian sepeda motor Yang terjadi di depan pesantren persatuan Islam Tarogong Garut Sepedah motor korban berjenis Honda Matic tersebut merupakan milik orang tua santri Yang saat itu ditinggal sebentar masuk ke dalam lingkungan pesantren Untuk mengantarkan anaknya sekolah Dalam waktu sekejap ketika korban hendak pulang Sepedah motornya raib di bawah maling Pencuri yang sebelumnya terekam pula kamera pemantau Datang ke pesantren dengan menggunakan mobil Saat salah seorang komplotan pencuri turun dari mobil dan melancarkan aksinya Mobil tersebut menunggu di seberang pesantren Dan setelah pencurian berhasil Mobil itu meninggalkan lokasi Petugas keamanan mengatakan aksi pencurian itu terjadi pagi hari Saat sekolah masih sepi dan para santri belum berdatangan Ketika ditinggal sebentar ke dalam Sebedah motor salah seorang santri yang memang dia baru pertama kali mengantarkan anaknya sekolah Motornya sudah tidak ada di tempat parkir Diakui dia kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Dengan bukti rekaman kamera CCTV Dan keterangan korban Kalau logisnya saya kurang tahu kan Yang tahu kan tadi si ibunya sendiri masuk Pas lagi sepi keadaan di gerbang Pas saya datang tiba-tiba si ibunya bilang Motor saya hilang Orang saya baru terjadi pimpin Dan nanti diambil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!